Kita beralihkan informasi lain, pemirsa calon presiden Jokowi Dodo berkampanye di kampung halamannya di Kota Solo. Di hadapan pendukungnya, Jokowi menargetkan menang mutlak di Jawa Tengah. Sementara Capres 02 Prabowo Subianto mengubar harapan menang besar di Sumatera Selatan. Kampanye terbuka calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo di Stadion Sriwedari Kota Solo berlangsung meriah. Kampanye juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Erik Thohir. Di hadapan ratusan ribu pendukungnya, Jokowi menyampaikan janji kartu sembako murah. Dengan kartu tersebut, masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga diskon hingga 50 persen. Dengan program tersebut, Jokowi yakin menargetkan minimal perolehan suara di Kota Solo mencapai lebih dari 84 persen. Dapat berapa nanti? 2014, 84 persen. 2019 dapat berapa nanti? Dapat berapa nanti? Dapat berapa nanti? Di atas 90, tunjuk jadi! Tak mau kalah dengan Capres Putahana, Jalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye di Benteng Kutobesak selasa siang dan mengajak pendukungnya untuk memenangkan dirinya dengan target 70 persen. Untuk mencapai target tersebut, Prabowo Subianto menjanjikan perbaikan harga karet dan sawit dengan cara membangun pabrik di Sumatera Selatan. Saudara-saudara sekalian, tapi yakinlah kalau kau beri kemandat kepada kami, saya bertekad membentuk pemerintah yang akan membasmi korupsi dari Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan.